Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial SainGratisAsastudio.org Oke, sekarang kita beranjak ke penyusunan Dari folder-folder pada website Di sebuah halaman website Di sini kita hanya menemukan satu domain www.asastudio.org Dan semua yang berada di belakang Dengan tanda garis miring Umpamanya di sini Ada 3dsMag Dan saya memberikan 3dsMag garis miring Itu berarti adalah folder yang berada di domain tersebut Yang berada di hosting dari domain tersebut Dan di sini saat seseorang masuk ke folder Maka di sini sudah ada materi yang berbeda Di folder ini kita bisa memberikan folder lagi Jika dengan garis miring Terus kita mengetikan nama-nama tertentu Lalu ada tampilannya Berarti ada folder tersebut Dan ada file yang berada di folder tersebut Jika tidak ada berarti memang folder atau file tersebut memang tidak ada Dan di sini juga penting untuk dipahami Jika saya mengetikan yang lain lagi Maka saya pun akan Oke, di sini Oke, di sini juga saya akan mempunyai materi yang lain Karena di website saya, saya aktifkan fungsi-fungsinya itu berada di folder Anda bisa mengatur folder sesuai dengan yang Anda inginkan Atau materi yang Anda berikan di website Anda Jadi sebelum kita melangkah ke pembuatan website Kita paling tidak harus mempunyai rancangan garis besar dari data Atau hal-hal yang diperlukan sebagai bahan Di sini ada bahan gambar Dan di sini ada flash Dan beberapa yang berhubungan dengan website saya Dan di sini adalah gambar-gambar yang berada di hosting di website saya Jadi kita harus merancang seluruhnya secara total Bahan apa saja yang kita butuhkan Untuk materi-materi yang kita berikan ke website kita Oke, mudah-mudahan ini menjelaskan sesuatu Dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya Terima kasih telah menonton!